Hai Tarnis besar mendidih kali itu loh tadi kau sebut-sebut kayak gitu leh enggak boleh kok gitu apa leh walaupun ke aku kalau aku karena ada aku ya mu'ala pun aku tapi aku bisa menerima kesakit hatianmu itu karena aku tinggalkan dulu ke katolikan juga tapi jangan gitu loh omonganmu enggak bagus gitu leh ini baik besar Alkitab udah catat banyak yang tertanggil sedikit yang terpilih jadi silakan aja nggak papa aja keluarga muka papa leh kalau masih ada keselamatan itu susah leh ini kursali polo tenang mau isi undang-undang pula diajar jadi wow nah dia ada dengan nah dia ada buruk-buruk terus di saranku berkatan lain tadi menyinggung like si bet kayak gitu berasamu itu kalau aku masih bisa menerima karena kau masih kau bata-bata jadi tahu bahasa orang bata itu kayak mana kasar ngomongnya tapi jangan bersama akan mungkin dia berbeda juga sama-sama bata kami tapi pakai slow eh Binsar sekarang ya wajib kalian dan diri kalian jangan ngasih-ngasih kita lagi itu tandanya kalau kalian masih bahas nggak bisa mokong dari kekekebenaran itu gitu lho Hai mungkin kebenaran yang mana bentar coba aku mau tanya nih si Binsar ini bicara move on dari kebenaran-kebenaran yang mana gua tanya Binsar ini kenapa Umi eh apa itu Moa move on dari kebenaran kebenaran yang mana menyembah manusia dianggap benar jelas ibu saya akan manusia dianggap benar iya jelas menyembah itu apa Umi Minutumi saya tanya menyembah manusia mentuhankan manusia itu adalah sesuatu yang benar Coba coba jelaskan dulu move on dari kebenaran itu yang mana yang kau maksud justru orang-orang mu'alaf ini kembali kepada kebenaran nggak apa-apa tadi kembali ke petergantian dulu diam-diam dulu di bawah di atas kau itu mu'alaf itu si Stanley itu tengok diam dulu ya orang-orang yang diam dulu Binsar gantian kau mau cemulu dari tadi justru orang-orang mu'alaf ini mereka ini yang kembali ke dalam kebenaran pengajaran Yesua Yesua mengajarkan apa diperintahkan untuk menyembah satu pengajaran Yesua Oke bisa aku jawab Umi silahkan ini juga menyembah Allah Bapak itu dengan benar hak tapi Allah Bapak itu mengkendakinya menyembah dia di dalam dan melalui Tuhan Yesus itu bagi iman kami terus mau apa mana 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 tunjukkan ayatnya mana Allah Bapak yang benar itu siapa maksud kau itu udah jauh banget nanti nih aku minta turun aja saya jawab saya tanya Allah Bapak yang benar yang kau maksud itu sedang jangan kabur kalau itu kalau dibawa benar kalian itu kafir-kafir kalau dibawa benar itu nggak tahan oke sekarang sekarang Rian sekarang saya minta kamu jawab Allah Bapak yang benar yang kau maksud itu siapa Hai iya jelas yaitu ya siapa jelas itu siapa firmanya jadi Yesus itulah lah kami sesembahan kami iya siapa yang firmanya menjadi Yesus itu siapa gini-gini kalau bagi saya adalah itu enggak penting nama seperti kalian kan nama sesuatu yang nggak jelas begitu padahal Yesus sendiri TV sudah menjelaskan engkau harus menyembah satu-satunya Allah yang benar berarti yang harus kau sembah itu adalah Allah coba baca di dalam Herkos 1229 eh dengar dulu dengar dulu dengar dulu makanya kau itu gabrul karena kenapa kau menolak pengajaran Yesua karena Yesua tidak diutus buat kalian Kristen Yesua diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel makanya kau ini dengar dengar dulu bisa diam dulu kau bisa diam enggak dulu Binsar supaya kau pintar kau jangan terlalu loh kenapa turun diam yeka turun ada mican turun si gugup 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 itu turun inilah orang-orang Kristen itu kalau belum 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 bunda mican dia dibawa pintar ke arah dalil ke arah pengajaran Yesua dia nolak tapi kalau di dibawa ribut dia itu bertahan dia itu betah kalau ribut kalau wujat-wujatan betah kalau tantang-tantangan betah tapi pada saat kita bawa jalan-jalan Yesua dia diam-jalan milong-jalan itu baru datang Ujad-ujad yang udah dia makanya kau diam-diam biar-biar udah tahu kok kita terima sama situ nggak pernah berhenti dulu diam dulu kau itu dungu diam dulu kau ya dengar ya jelas pengajaran Yesua itu seperti apa Yesua memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembah satu-satunya Allah yang benar ya bukan menyembah dia kalian mengatakan kalau Kristen itu adalah pengikut Kristus bukan Kristus Yesus yang dia yang yang dia itu maksud tapi Kristus Paulus karena bagi si Otten Paulus juga Rasul karena bagi si Otten Paulus juga Kristus dia benar apa yang dimaksud si Kristen-Kristen ini kami ini adalah pengikut Kristus tapi bukan Kristus Yesus karena pada faktanya di dalam Yohanes pasal 5 di dalam Yohanes pasal 5 ayat ke-43 apa yang Yesus katakan aku datang dengan membawa nama Allah aku datang dengan membawa nama Allah tapi kalian tidak menerimanya jika ada orang lain datang membawa namanya sendiri kalian menerimanya siapa itu di dalam 2 Korintus 10 ayat 1 aku Paulus nah si botak bahwa namanya sendiri kalian menerima pengajarannya 85% Biblus mereka isinya adalah pengajaran-pengajaran Paulus ada sekitar 12% pengajaran Yesua yang ditulis di dalam Bible mereka tolak sendiri pada saat Yesua yang mengatakan di dalam Markus 12.29 Syemai Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad mereka bantah mereka malah mentuhankan Yesus padahal Yesus sudah mengatakan diperintahkan untuk menyembah satu-satunya Allah yang benar bahkan di dalam konsep keselamatan umat Kristen di dalam Yohanes 17 ayat ketiga ini yang selalu digunakan oleh umat Kristen yang percaya yang penting percaya Yesus yang penting percaya Yesus akan diselamatkan akan diberikan sorga dijanjikan sorga ia percaya Yesus sebagai apa pertanyaannya mereka akan menjawab sebagai Tuhan dan Juru Selamat Nenek lu gepeng Tuhan dan Juru Selamat dari mana Yohanes 17 ayat 3 sudah menjawab inilah hidup yang kekal itu engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang yang benar dan mengenal Yesus Hamasya sebagai utusan ini Kristen ini perusahaan ajaran-ajaran Yesus pendeta bunda bunda umi eh dia itu pendeta macam begini Oh ini pendeta macam begini yang ada pendeta pendeta itu itu anak sekolah minggu kita buka dimatih sampai 10 menyembah Allah berdoa kepadanya mempersembahkan ibadah Yesus bentar Binsar Binsar ini pendeta-pendeta kokopla kayak gini ini kepalanya gepeng pendeta kalau jadi pendeta kok jangan-jangan mementingkan cipin perut kau itu kau enggak peduli dengan jemaat kau itu mau tersesat atau kagak ini Bang Bili ajarannya seperti itu kan langsung nyerang sana tim memang memang harus digitu kan karena karena sekolah minggu tadi udah nyerang aku kau harus digitu kan biar sadar kau aku tahu ya informasi tentang kau aku udah tahu kau tadi menyerang aku sebagai mualaf sekarang aku aku siapa mau serangnya apa sih hancur berbulan kayak gini kalau-kalau dia tanya kayak ko ini sesat kau Bukan di pertama dia bilang udah guna pendeta kedua masalah perpuluhan setelah ini sekarang coba sebagi yang bagi yang terlalu gilang bayar kan kau terbentang kepalanya gepeng kayak gini isi kepalanya itu enggak isi kepalanya itu enggak stabil makanya kepalanya gepeng ini pendeta 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 itu hanya ngebuncitin perutnya doang dengan uang perpuluhan eh kalau kita berpengar perpuluhan ini ada 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 Yahudi di sini perpuluhan atau maasir di sini tidak ada kalian Yahudi-Yahudi pesek yang ngaku-ngaku pendeta harus terima perpuluhan haram diharamkan itu diharamkan perpuluhan denger ya perpuluhan atau maasir ini hanya ditujukan kepada siapa imam-imam imam Yahudi dari mana dari Lewi nah ini ya ini soalnya aku ngaku Yahudi botak yahudi pesek kayak begitu jalan-jalan gitu loh itu itu bukan itu perintah dari mana gua tanya gini perpuluhan-perpuluhan dari pendeta itu itu dari mana ya maasir diam dulu diam dulu diam dulu nggak usah banyak ngomong dulu kalian oke ya diam dulu biarin Umi aja Umi Hajar nih penyesat dan antikristus ini karena apa di dalam 2 Yohanes pasal ke-7 sorry di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat ke-7 yang disebut dengan pendusa dan antikristus itu adalah yang menolak Yesus sebagai manusia inilah pendeta yang cuma mau mau ngebuncitin perutnya doang sementara nih perpuluhan teman-teman di sini ada Bang Billy maasir atau perpuluhan hanya ditujukan kepada imam-imam Lewi nah sekarang pendeta-pendeta bahlul yang kepalanya gepeng karena isi kepalanya enggak stabil ini dari mana mereka harus makan perpuluhan lagi pula perpuluhan untuk atau maasir untuk untuk apa namanya yang tertulis di dalam di dalam terjemahan lama eh apa sorry ini di dalam tanak Taurat Musa dan ketubim itu bukan duit teman-teman yang biasanya duit itu tukang yang palak tetapi apa hasil bumi nih kalian Hai otan-otan kalian ditipu dengan kelakuan pendeta-pendeta yang cuman mau ngebuncitin perutnya doang Oke udah udah belum punya mahasir hanya untuk imam dari Lewi tidak ada apalagi bahwa pengajaran pagan Yunani pengen mahasir ekopla kali kalian itu nah mau ngomong apa Oke ya misalnya ya pertama masalah perpuluhan kan orang ini selalu bilang itu kayaknya iri banget orang ini kan cuma ITP jalan minta bukan iri bukan iri dari mana gepeng kasih durasi berapa menit baru dia teman-teman masalah perpuluhan mau aku namanya baru kalau bicara lu kalau bicara pakai nyalil bukan masalah iri-iri masalah perpuluhan dari mana yang kedua yang kedua dengar yang kedua yang berdua dari mana satu-satunya berpuluhan dari mana kasih durasi-dorasi satu-satunya bukan sebentar emen biarin emen ini kurang ajar ini pendeta satu dia sudah menghina mu'alaf ini saya masuk ini biar 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 dikuliti sama bumu Mimichan kuliti dia bumu Mimichan kuliti jangan selesai kayak kalau kayak cara gini akan selesai emen diem nggak usah ngatur-ngatur emen kalau nggak suka turun aja emen kalau nggak suka turun aja datang langsung ngocit terus eh eh pendapat sesat jawab dulu dari mana itu ayatnya yang kalian dapat jauh dulu-jauh dulu aturan dari mana yang pertama tadi kan itu langsung terguncang Oke saya bilang kedua gini Mijan biar kau tahu ya saya pribadi percaya saya berkat yang saya terima itu 100% milik Tuhan Oke ketiga kalaupun saya memberikan mau apa namanya itu perpuluhan persepuluhan ke gereja saya agak masalah ini kenapa karena kereja tanya Binsar dalil perpuluhan dalil perpuluhan lu Jangan kemana-mana Gepo malah saya puluhan dimana eh dimana dia lihat perpuluhan bedakan orang nanya ayat semua orangnya pendapatnya ayatnya jawab ayatnya jawab panjang lebar gitu loh ayatnya kalau perpuluhan itu kan masalah Milya ketiga ayat 10 itu itu bukan kalau perpuluhan selanjutnya itu gitu gitu kalau kalau perpuluhan itu ada di sana berpuluhan dari kemali Aki kau itu Gepeng kau itu iya biar menjelaskan kalau perpuluhan itu ada di kitab imamat hukumnya gitu dan yang berhasil menurut perpuluhan menurut Torah ialah pertama orang-orang lewi orang anak yatim dan para janda itu jadi orang lewi tidak ada bersama dengan kita lagi karena tidak ada betsuji tapi orang anak yatim dan para janda itu harus selalu saat ada sampai kiamat jadi sekarang kalau ada duit seperti duit mereka kasih kepada pendeta atau kepada anak yatim yang memerlukan pertolongan jelas kepadanya ini Bang film Iya makanya dengar dulu penjelasannya kau masuk nggak kami memberikan perpuluhan itu mau apapun namanya itu aku yang jelas itu persen gitu kan masuknya dan itu bukan paksaan di kami terus ke-2 akan kami memberikan itu ke gereja buat apa gereja kan punya grup program seperti ada perintahnya untuk memberikan kepada gereja gimana perintahnya untuk memberikan perpuluhan kepada gereja nggak ada orang lewi nggak masyarakatin apapun namanya itu oke kan nggak mau ini Binsar ini Binsar ini kok itu gini hei hei Binsar dengerin di dalam kitab kamu dikatakan jangan menambahkan dan mengurangi ini firman Tuhan pada saat di dalam kitab kamu ya walaupun itu dapat nyolong dari kitab Spanyol nyolong dari itu pambing dengar dulu diam dulu hasil mulu dari tadi walaupun walaupun itu hasil dari nyolong isi kitab kamu tapi di sana tidak ada ayat perpuluhan yang ditujukan kepada pendeta kepada gereja tidak tidak ada sudah jelas pertama Imam lewi kemudian anak yatim dan janda sebentar dulu belum selesai biar kamu pintar di dalam kitab kamu juga sudah jelas dikatakan jangan mengurangi dan menambahkan firman Tuhan karena itu ada hukumannya terus kamu sekarang seolah-olah menambahkan bahwa perpuluhan itu boleh diberikan kepada pendeta atau kepada gereja udah jelas ini pelanggaran 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 apa gimana masa-masa berbuat baik seperti itu menambahkan firman Tuhan atau siapa di dalam kitab kamu dikatakan jangan kamu menambahkan dan mengurangi dulu makanya di dalam kitab kamu yang difirmankan oleh Tuhan bahwa perpuluhan itu untuk Imam lewi kemudian untuk anak sakyat tim kemudian untuk janda lu nambahin buat pendetot buat gerejot apa itu udah belum apa itu Iya itu yang yang suka dipotongnya sendiri yang suka ribut-ribut karena ribut langar rebutan jemaahnya cocok banget steli Makasih sebelum Bang setelibu uang saya gimana nisya aja saya pengennya lu jangan menghina-menghina mu'alaf tar gua hina ajaran lu tahu sendiri oke lu merendahkan sekali mu'alaf justru mu'alaf ini adalah orang-orang cerdas yang mendapatkan petunjuk daripada Allah seperti itu sekali lagi lu ina mu'alaf gua pelintir telinga kau itu lu yang salah ajaran sesat mengatakan ajaran yang benar salah Ajaran mana dia tuh kabur lagi Oh kok turun teman-teman kita kalau untuk merujuk poin yang kita ambil dari sini ada song ini song Yesus ya kita bisa membacakan di matius 23 ya 23 disitu terakhir langsung menanya ya udah naik ya dengan bahwasannya sudah dilarang keras itu dilarang keras di matius dilarang keras disitu ya teman-teman ya komoran rojos Halo selamat sore kalau diskusi-diskusi yang baik baru di lukas juga ada ya di lukas 18-9 juga disitu ada dilarang itu perpuluhan dengar Patrick kalau mau diskusi yang baik sebentar Bang kalau mau diskusi yang baik jangan menghujat para mu'alaf yang benar saja diskusinya ini datang-datang menghujat mu'alaf diberi waktu ini memang waktu satu manit 50 detik terserah lah terserah yang terserah disitu khosnya anak orang-orang waktunya berapa lama gini-gini aman mainnya aman ya kan ini emen emen yang bisa saya dibat sama kamu emen boleh boleh saya jelaskan saya dibat sama kamu hanya ya memang kekristenan buat kita kita tidak menggunakan keimaman Lewi lagi ini ya saya jelaskan ya kita akan enggak selesai nggak selesai satu ini yang mana satu ini song atau emen satu eh saya dulu ya emang keimaman song nanti dulu song emen udah dulu naik song silahkan emen kalau kalau kita main debat kusir Bani kasih waktu semuanya kesempatan satu menit 50 detik terserah terserah khos lah ya kan kalau kita kain debat Bani enggak akan selesai kita kita enggak ada penyelesaian kayak gini gini-gini Oke gak apa-apa begitu banyak bos kasih emen gini saya 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 host gak apa-apa gini boleh saya kasih 50-50 tapi kalau ditanya ditanya jawab langsung ke pokok pertanyaannya jangan lari-lari lari semiut gimana oke siap-siap-siap oke oke mau angkatnya apa ini yang lagi bahas ini tentang apakah Tuhan itu misias ini kan judulnya kan gitu lanjut oke siapa yang mau membuka prolog ini Oke siapa mau buka duluan umi aku dulu temenmu emen bukannya yang merasukkan dengan baik silahkan stay tune kami semua siap untuk pribadi saya ya pribadi saya sorry saya jujur Kristen jadi saya akui Yesus adalah mesias dan jurus selamat Oke silahkan ditanggapi opening dulu opening dulu apakah Tuhan itu mesias coba ya saya mau menikmati ntar dulu song 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 bentar dulu song bentar dulu song nanti kita nyanyi-nyanyi song ya nanti kita nyanyi-nyanyi song biar emen dulu Bang emen tolong narasikan literasikan supaya bisa kita ditanggapi dengan baik oleh Bunda Michan silahkan dikasih waktu satu menit silahkan satu menit ya ya satu menit sekarang ya saya untuk saya karena saya keten perlestaan karena ajaran dari kecil saya diajarkan bahwa Yesus adalah jurus selamat dan mesias itulah yang saya pegang sampai sekarang nggak saya nggak perlu berlama-lama cuma itu saja bisa begitu bukan begitu diskusi caranya ya Anda bisa diskusi atau enggak boleh-boleh kalau kalau diskusi itu Anda mempunyai pantang mempunyai statement didukung dengan data Nah kalau ada pertama data bukan diskusi namanya Oke nah datanya mana apa yang mau kami banteng kalau ada data gitu ya Oke lanjut kasih data dulu baru saya tanggapi kasih data lu baru saya tanggapi dari situ ya udah ya udah ya udah Bang emen itu dipersilakan untuk membuat statement narasikan literasikan kolerasikan terus komperasikan dengan dalil dan data yang bisa memacu bahwa saya itu tolak ukur anda bahwa saya mempercayai apakah Tuhan itu mesias Anda membawakan dalil ini loh dari saya yang percayai ini loh data-data saya percayai Oke begitu begitu diskusi dengan baik silahkan ya sesuai tapi yang saya baca dari kecil anak-anak ya umi 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 ya saya saya sebelah semangat kalau saya saya jujur kabar semuanya setahun saya setahun sekali masuk gereja tapi namanya iman saya dibelajarkan dari orang tua dari pendeta Oke dalam misalnya sebelah dikatakan roh hikmat ada padanya roh pengaturan Tuhan akan ada padanya iya yang kesukanya ialah takut akan Tuhan jadi sang mesias dalam kitab mesias 11 kesukanya ialah takut mesias akan Tuhannya bukan mesias itu Tuhan di dalam seluruh kitab Yesaya Zakaria Yeskil enggak ada kata mesias cari aja kata mesias enggak ada kata mesias cuma ada di kitab imamat kehakohen hamasya imam yang diurapi jadi apakah mesias itu Tuhan bukan karena dalam kitab imamat kata mesias karena eksplisit disebutkan artinya adalah imam imam yang diurapi karena mesias itu artinya yang diurapi memang diurapi dengan minyak urapan kepalanya diurapi jadi siapakah yang pernah mengurapi kepala Tuhan apakah Tuhan punya kepala pertanyaannya ke situ silahkan bumi Oke kita oke ya disini kita masuk ke tema ya apakah Tuhan itu mesias ya jadi jangan lari lari sekarang barusan Bang Billy sudah menyatakan kalau mesias itu kalau kita translate ke dalam bahasa original text kitab kalian atau bahasa koinegrik adalah Kristus atau kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab itu adalah Rasul atau kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah utusan jelas tapi Tuhan Tuhan itu bukanlah mesias Oke kita translate Tuhan kalau kita translate ke dalam kitab kalian kitab original text kalian koinegrik ya itu adalah Teos kalau kita terjemahkan ke dalam Al-Quran itu adalah Allah ya Tuhan itu adalah yang maha yang maha ya yang maha menciptakan langit dan bumi Tuhan itu adalah yang memiliki kemahaan Tuhan itu adalah yang memiliki sifat 99 asmalhusna nah itu ya tapi kalau mesias 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 ini adalah manusia yang diurapi manusia yang diurapi siapa saja apakah hanya Yesus saja tidak para raja-raja diurapi para nabi diurapi para rabi diurapi jadi kalau kita berbicara tentang mesias itu tentu bukanlah Tuhan ya kalau kita berbicara tentang Tuhan kita lihat di dalam mesias 4.3 akulah Tuhan ya akulah Allah tidak ada yang sama seperti aku aku adalah Allah tapi kalau mesias banyak sekali mesias para nabi disebut mesias para utusan para rasul disebut mesias seperti itu silahkan kalau boleh saya timbang menimbang banyak misan ini cuma percaya kepada Allah nabi nggak percaya sama nabi sorry ya sorry cuman cuman nanya cuman nanya bolehkah oke ya apalagi kalau kita lihat di dalam di dalam apa namanya keimanan Islam itu ada yang namanya rukun iman dan rukun Islam di dalam rukun iman kita diperintahkan untuk mengimani para nabi kami belum dikatakan seorang muslim kalau kita tidak mempercayai para nabi ya ada 25 nabi yang wajib diketahui di dalam rukun Islam nabi wajib diurapi lah nabi wajib diurapi wajib diurapi kalau nabi iya jadi dengar dulu jadi wajib diurapi ya dengar dulu emen kamu itu pada saat diskusi pada saat saya berbicara dari kamu juga jangan cuman nanya-nanya doang diskusi itu bukan nanya debat itu bukan cuma nanya doang tapi sanggah apa yang menjadi statement saya ya dasar-dasar punya dasar ya harus punya dasar kalau mau mau bantah harus punya dasar maksudnya begitu ya iya ini kan sudah jelas temanya apakah Tuhan itu mesias saya katakan bukan ya karena mesias itu adalah yang diurapi siapa yang bisa mengurapi Tuhan tapi muslim percaya mesias muslim percaya mesias harus enggak eh dibantah dong bukan kayak gitu kamu itu cuman nanya-nanya doang itu bertanya namanya jadi gini Bang emen Bang emen kau itu kalau bertanya kalau Bang emen bertanya jangan menggiring opini itu namanya menggiring opini ya nanti setelah membawa bunda mican mengatakan setelah boleh anda bantah boleh anda bantah dengan siapanya dengan bang bang sebagian emen 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 rupanya rupanya saya harus mengajari dulu apa yang disebut dengan debat ngobrol di saat dengar dulu dengar dulu biar kamu faham kamu dengar dulu dengar dulu biar kamu faham yang nama saya harus seharus ngejarin kamu debat disini kita bukan sedang tanya-jawab bukan kamu bertanya saya menjawab pada saat saya memukakan sebuah statement apakah Tuhan itu adalah mesias kamu harus menanggapi bukan tanya terus-tanya terus bisanya cuma nanya terus tanggapi statement saya itu baru namanya debat silahkan ya emen sekiranya kamu nggak mampu itu ada temen musong udah diam jangan ini gitu aja coba song tiba ganti pemain aja emen emen belum paham art saya terima nabijamu kalau kamu saya terima nabijamu Nabi Muhammad Allah Allah asal kamu juga terima bahwa Yesus adalah Tuhan dikasih hati ini manusia baluap 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 koplok si koplok mana koplok bener iya gudung mbak gudung kayak mana kau berdiskusi men men mening kau di bawah nyimak nyimak orang-orang berdiskusi itu bagaimana dengan baik nah lanjutkan soang ini song mati maho enggak lucu kali saya terima katanya kerasulan Nabi Muhammad asal kamu terima ketuanan Yesus hahaha oke silahkan song jadi dia mau mualaf kalau ada murtad gitu aduh jerusalem jerusalem agama apa jerusalem assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pokoknya 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 Yesus Tuhan udah itu doktrin akut udah silahkan bang song silahkan iya tadi saya sponit tentang Melchizedek ya sebenarnya kan tadi ada memang kalau eh bang song ini gimana sih otan ini tau diskusi enggak ini kita sudah angkat diskusi temanya apakah Tuhan itu Mesias tadi aku sudah menyampaikan statementku silahkan statement bang song kayak gimana jangan dululah kita belum silahkan ya kami mempercayai Yesus itu adalah Mesias Mesias yang dijanjikan itu ya anak Allah ya seperti itu terima kasih oke pertanyaannya kalau Yesus dituhankan karena dia dikatakan anak Allah makna kata anak Allah itu alegoris atau harafiah karena kalau misalkan dipaksakan untuk harafiah bagaimana dengan Efraim yang dikatakan dengan anak Allah kenapa tidak dituhankan bagaimana dengan Israel yang dikatakan anak sulung Allah tidak dituhankan bagaimana juga dengan malaikat yang dikatakan anak-anak Allah juga tidak dituhankan lalu terakhir bagaimana dengan iblis yang dikatakan juga anak Allah tidak dituhankan juga silahkan lanjut lanjut ayolah silahkan silahkan dijawab malah batisuri dia tenang-tenang saya sudah siapkan saya ada berapa disini Bani Antioquia saya sudah siapkan 2 ambulan song pura-pura sibuk lagi jangan kau jadi berhala di atas song lagi googling biarin aja lagi googling dia nggak percaya aja yang disebutkan tadi itu ya Umi jadikan teman-teman kristian percaya bahwa Yesus adalah Mesias sebetulnya kata Umi tadi Mesias itu artinya yang diurapi nah sekarang pertanyaannya kapan Yesus pernah diurapi memakai tradisi leluhurnya yaitu dengan minyak urapan apakah ada Yesus diurapi dengan minyak urapan seperti tradisi para Mesias atau Raja-Raja silahkan kalau Oten ya kalau Oten berfikirnya Yesus itu diurapi oleh Maria Magdalena dengan minyak narwastu lagi kan urapan urapan di kaki maksudnya dibalik dong Yesus lagi nikah dikatakan lagi diurapi Maria Magdalena lagi juga nggak boleh dong kalau seorang rabi dijamaah oleh perempuan yang bukan istrinya nggak boleh betul nah kecuali dia istrinya boleh iya yang mengurapi juga PSK kan nggak boleh dong apa tuh maksudnya PSK penjual nasi kuning oh emang Maria Magdalena itu PSK statusnya kalau di dalam Bible mereka iya oh kupu-kupu malam nggak boleh lah gitu itu mah yang yang menyentuh harusnya itu yang menyentuh bang bang Jeru itu ini ada lucu lagi di bawah dia bilang Yesus itu sudah dinubuatkan dinubuatkan dari mana dari kitab Satang Sutarman dari dinubuatkan memang sudah pernah tapi di majalah Bobo jadi kadang-kadang begini bang Jeru mereka selalu mengatakan bahwa Yesaya Yesaya 96 Yesaya 52 53 itu adalah nubuatan untuk Yesus ya tapi mereka tidak cermat pada saat mereka membuka kitab Yesaya mereka lupa openingnya kitab Yesaya seperti apa Yesaya pasal 1 ayat 1 jelas disana dikatakan itu adalah nubuatan Nabi Yesaya ya untuk Yehuda dan Yerusalem pada masa Raja-Raja siapa saja ya ya Izgiyah, Ahas, Yotam, dan Uziah Yesus itu nanti tujuh setengah abad kemudian udah jelas kok ya dan Yesaya 96 itu udah jelas jelas disitu ada ada kata yulat disana ada kata yulat disana udah disana dikatakan kielit yulat artinya itu adalah pasten pasten bukan fujeten bukan untuk masa depan ya ya jelas dikatakan kielit yulat itu pasten kemudian eh apa namanya ya disana yang kedua itu disematkan disematkan lambang pemerintahan di pundaknya itu yang kedua betul lambang pemerintahan ya bentar lambang pemerintahan ada di atas bahunya artinya dia memerintah sebagai seorang raja ya raja bukan artinya nanti raja di kerajaan sorga bentar bang bukan artinya dia akan menjadi raja di kerajaan sorga tidak lambang pemerintahan ada di atas bahunya artinya dia harus memimpin sebagai seorang raja makanya kenapa Yesaya ben Amos ini sudah jelas mengatakan penglihatannya untuk Yehuda dan Yerusalem pada masa raja-raja raja-raja siapa saja Ahasizkiah Yotam dan Uziah Yesus tidak pernah memerintah menjadi seorang raja pengikutnya saja di dalam Yohanes pasal 6 ada 12 ayat ke 70 dan 71 hanya 12 orang apa kata Yesus di dalam Yohanes pasal 6 ayat ke 70 bukan kalian yang memilih aku tapi akulah yang memilih kalian dari 12 orang muridku dan salah satunya adalah iblis ayat 71 sebenarnya dia memerintahkan dia bumi dia itu memerintahkan dia pimpinan cabang pimpinan cabang mempunyai warga RT RW nya 12 12 warga udah itu aja cukup pimpinan cabang dia kalau kalau saya sih menyikapinya melihat itu Yesus 96 itu peruntukannya gugur untuk Yesus terlalu dipaksakan tetapi saya melihatnya disini ya kan ini untuk Hezkiah anaknya Aras Hezkiah anaknya bukan Aras Hezkiah disitu kita baca dengan baik-baik setelah lahir bukan akan lahir coba-coba kita banya ke Song bagaimana tuh Song setelah lahir apakah akan lahir atau sudah lahir Song disitu cluenya biar tahu biar kalian oten-oten baca setelah bukan akan lahir Yulad ya itu itu nubuatan ya bentar-bentar baik-baik silakan Song coba saya mau bertanya kepada Bang Billy bagaimana di Amsal 30 ayat 4 itu apa disana ditulis dan bagaimana pengartiannya boleh saya tahu Bill tentang Mesias ya jangan dulu ke Amsal dong jangan dulu ke Amsal dong Song Mesias ini dulu ini dulu Tuhan Tuhan itu Mesias ya dibacakan disitu kita sedang berbicara soal ayat-ayat yang menuju soal Mesias ya itu ayat yang soal Mesias bukan coba ya Amsal 30 ayat 4 Amsal 30 ayat 4 Amsal bukan kitab para Nabi ya coba dibaca dulu coba dibaca dulu ya silahkan iya silahkan baca aja pokoknya saya lagi di luar lagi di bawah oke saya juga lagi di rumah oke kita baca ya kita baca ya kita baca ya siapakah yang telah membungkus air dengan kain siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi siapa namanya dan siapa nama anaknya itu kan bentar bentar bang ini bang biasakan bang Song supaya kamu faham ayat itu jangan dibaca hanya ambil satu ayat saja kita buka ya Amsal 30 ya perkara-perkara Agur bin Yake ini ya perkataan Agur bin Yake dari Masa tutur kata orang itu aku berlelah-lelah ya Allah aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain pengertian manusia tidak ada padaku juga tidak ku pelajari hikmat sehingga tidak dapat ku tentukan yang Maha Kudus siapa yang naik Amsal ini Salomo ya siapakah yang naik ke sorga lalu turun siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya siapakah yang telah membungkus air dengan kain siapakah yang telah menetapkan segala ujian bumi ujung bumi siapa namanya dan siapa anaknya engkau tentu tahu semua firman Allah adalah murni dia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya jangan menambahi firmannya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta dua hal aku mohon padamu jangan kau jangan jangan itu kau tolak sebelum aku mati yakni jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan jangan berikan kepada aku kemiskinan atau kekayaan biarkanlah aku menikmati makanan jadi kamu tahu kan Amsal itu adalah hikmat ya bukan nubuatan Amsal ini Salomo yang menulis dan dia adalah hikmat bukan nubuatan itu Umi udah hebat ini pemahaman tanahnya pas sekali jadi gini ini ya kita lihat Amsal itu bukanlah kitab yang sifatnya nubuatan itu adalah sifatnya ayat-ayat yang bersifat kuitis ya atau bahasa yang dilebih-lebihkan banyak bunga kembangnya tapi itu bahasa pujangga secara literal itu semua adalah perupamaan bahasa pujangga Bang Bil betul betul kita lihat perikop disitu tentang apa itu tentang hikmat bagaimana Tuhan menciptakan khokmah Tuhan menciptakan hikmat itu untuk membuat apa bumi ini gitu loh nah waktu itu aderian bilang ini loh berarti hikmat Tuhan waktu sebelum bumi ini ada enggak ada dong ya enggak ada karena hikmat itu dibuat untuk diadakan untuk menciptakan bumi ini dengan hikmat dia menciptakan langit dan bumi ini khokmah itu adalah ciptaan Tuhan sama seperti roh adalah ciptaan Tuhan sama seperti malekat adalah ciptaan Tuhan semua adalah ciptaan Tuhan yang bentuknya gaib angin bentuknya gaib listrik bentuknya gaib apalagi khokmah hikmat bentuknya gaib tidak bisa kita lihat tapi hasil daripada hikmat itu kita bisa rasakan yaitu dengan teknologi-teknologi begitu thank you betul lo mi jadi tujuan dia tujuan si Song ini aku tahu tujuan Song ini bahwasanya bentar bentar Rumi bentar Rumi jangan dipotong dulu Mi jangan dipotong dulu Mi bentar ini kan aku yang jadi narasumber bentar seri 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 lanjut 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 silahkan oke jadi Bang Song nanti nanti Bang Song akan akan terjawab kalau misalkan masih menggunakan Amsal pada saat Bang Song mengatakan bukti Yesus adalah Tuhan Yesus mengatakan aku telah ada sebelum Abraham dijadikan nah di dalam Amsal lebih parah lagi Salomo mengatakan aku ada sebelum dunia ini dijadikan sebelum samudera raya ini dijadikan aku telah bermain-main di sana hikmat ini Salomo bisa lebih dari Yesus betul ini makanya kenapa pada saat Salomo berbicara demikian Salomo sedang menyampaikan hikmat hikmat penciptaan hikmat apa namanya kalau di dalam Islam itu ada fase satu tentang fase kehidupan sebentar ya di dalam Islam itu tentang berbicara tentang fase kehidupan manusia ada lima fase pertama fase alam ruh kemudian alam rahim kemudian alam dunia kemudian nanti selanjutnya nah pada saat nanti ada ada teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa Yesus menjadi Tuhan dikatakan Tuhan ini dikatakan bahwa Yesus ini sudah ada sebelum Abraham dijadikan nanti kalau dijawab dengan Amsal bagaimana kenapa Salomo tidak dituhankan padahal Salomo sendiri mengatakan aku sudah ada sebelum dunia dijadikan sebelum Samudaraya ini ada aku sudah bermain-main di sana iya mantap nanti akan nanti akan jadi akan jadi blunder terhadap pengakuan atau klaim teman-teman Kristen tentang ketuhanan Yesus silahkan betul 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 jadi apapun itu yang sifatnya kata tiga kata anak kata roh itu didedikan selalu dengan Yesus kenapa? benar kata Umi bilang tadi kalau gitu kenapa gak Amsal karena Salomo yang menulis ini gitu kan nah tadi dari perikok itu yang dikatakan oleh Salomo itu bagaimana Tuhan meletakkan atau membuat hikmat sebelum dia menciptakan langit dan bumi ini tadi bagus tuh Umi hafal saya aja gak hafal sebelum dunia ini bumi ini jadi aku sudah ada dan bermain-main di langit sana gitu kan nah dengan hikmat itulah sebelum dunia ini diciptakan dengan hikmat inilah yang pertama diciptakan Tuhan untuk apa? untuk menciptakan langit dan bumi ini dengan hikmat dengan hikmat itu seperti kalkulasi seperti akal seperti kepintaran untuk mengukur panjang tinggi rendah lebar daripada laut lautan jaraknya kan Tuhan kasih batas lautan segini batasnya semua ada ukuran-ukurannya ukuran-ukuran bahkan ukuran matahari kalau sampai dia itu lebih besar atau lebih kecil hancur lah bumi ini juga dalam peredarannya juga kita akan hancur kalaupun kalau saja peredarannya sedikit saja melenceng dari jalurnya itulah ukuran atau matematika Tuhan atau hikmat Tuhan ketika dia mengukur semuanya dengan matematika itu hikmat Tuhan sebelum dunia ini lanjut oke kalau misalkan ragu kita baca ya ayatnya Amsal 8 ini kalau tidak salah ayatnya 22 sampai ya oke dari mulai ad 22 nih Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala sudah pada zaman purba kala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi anda sebelum akhir samudraya aku telah lahir sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air sebelum gunung-gunung tertanam dan sebelum dan terlebih dahulu pada bukit-bukit aku telah lahir sebelum dia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu daratan yang pertama ketika dia mempersiapkan langit aku sudah ada di sana ketika dia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya ketika dia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan ras ketika dia menentukan batas pada laut supaya air jangan jangan melanggar titahnya dan ketika dia menetapkan dasar-dasar bumi aku ada sertanya sebagai anak kesayangan setiap hari aku menjadi kesayangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesayanganku oleh sebab itu ayah anak-anak dengarlah aku, dengarlah berbahagialah mereka yang mempelajari yang memelihara jalan-jalanku dengarkanlah didikan, maka aku menjadi bijak janganlah mengabaikannya ya, berbahagialah orang yang mendengar aku dan setiap hari menunggu menunggu pada pintu-pintuku dan menjaga tiang gerbangku karena siapa mendapatkan aku dia akan mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia tetapi siapa yang mendapatkan siapa yang tidak mendapatkan aku merujikan dirinya semua orang akan membenci aku mencintai maut jelas ya, ini adalah hikmat yang diajarkan oleh Salomo Baru Kasemumi begitu jelas sekali menjelaskannya nih Bapak Sayanya ambil ketawa-ketawa Dori itu, bagus sekali itu bahkan orang saksi Yehova saja saksi Yehova tahu bahwa ini bukan Yesus tapi hikmat saksi Yehova tahu soal ini itu judul perikopnya itu judul perikopnya saja wejangan hikmat Amsal 8 ayat 1 dari pertama ya Amsal 8 itu jelas wejangan hikmat silahkan Bang Song jadi jangan berpikir kalau Amsal ini adalah nubuatan untuk Yesus Amsal itu maka Amsal ini kan cuma dulu Amsal ini cuma punya puisi-puisi ya, kenapa jadi dipangkan song song putus-putus song song putus-putus bukan itu itu bukan song itu ini Bang El itu song belum ini belum buka suara silahkan song Bang El putus-putus banget jadi jadi kadang-kadang ini teman-teman Kristen itu selalu ya jadi teman-teman Kristen itu selalu kalau bicara tentang perjanjian baru eh perjanjian lama ingat ya perjanjian lama itu perjanjian lama itu hanya sebutan di kekristenan saja padahal sebetulnya itu adalah tanak Taurat Musa Nefiim dan Ketufim ya di dalam Taurat Musa tidak ada di dalam kitab para nabi-nabi tidak ada nubuatan tentang ketuhanan Yesus tentang penyaliban Yesus seperti yang diklaim oleh teman-teman Kristen di dalam Yesaya ya tentang kelahiran Tuhan ada katanya di Yesaya 9 ayat 6 tentang penyaliban Yesus katanya ada di dalam Yesaya 5253 nah sekarang Amsal lagi dikatakan nubuatan untuk Yesus asal Amsal 30 ayat ke 8 dikatakan nubuatan untuk Yesus padahal jelas Salomo menuliskan Amsal itu adalah sebagai hikmat nah wajakan hikmat kan nah kebetulan saya di rumah Bapak saya nih Bapak saya punya Alkitab jadi saya lihat wajakan hikmat bukan wajakan Yesus nih bukankah hikmat berseru-seru jadi ini ngomong soal hokmah hokmah bahasa ibraninya hikmat jadi ini enggak bukankah Yesus ampun Tuhan tuh bentar kata umumnya tadi nih bukankah hikmat berseru-seru tuh itu ya betul sekalian saja Soang kalau lebih-lebih intelektual kau kau baca aja kau baca coba di surat henok atau bawa aja kitab henok cari disitu mungkin-mungkin ketemu gitu apalagi tadi mau dia mau mau lari ke Malkisedek karena orang-orang Kristen selalu mengatakan kalau Malkisedek itu adalah typonya daripada Yesus seperti itu oh tidak bisa Malkisedek itu tidak bisa dianggap itu Malkisedek itu adalah imam terpungginya Tuhan ya betul karena Abraham saja memberikan perpuluhan memberikan ma'asyir kepada Malkisedek Malkisedek aja malakin dipalakin itu si Abraham bayangin lu mana perpuluhan lu makanya saya mau bilang tadi saya mau palakin Billy kalau Billy mengaku eh sorry makanya saya tadi mau bilang saya mau palakin Billy ya kan subilyanya ngasih Malkisedek ini kan sepuluh persen nah Malkisedek kan keimaman kita orang Kristen Yesus dari Malkisedek itu harusnya nah kan bener kan Uwi bilang si oten-oten ini bentar bentar dulu Bang Song bener kan orang-orang Kristen selalu mengatakan kalau Malkisedek itu adalah typonya daripada Yesus Malkisedek kok dikatakan typo daripada Yesus gimana sih? bukan saya bilang keimaman Malkisedek ini adalah keimamannya Yesus Kristus jadi kita keimaman kepada Malkisedek menggunakan roti dan anggur karena roti anggur itu adalah Malkisedek dan harusnya Bang Bill ini sebagai orang Yahudi ya Bapak Bapak moyangnya aja kasih Yesus 10% harusnya dia kasih kita orang Kristen sebelum kau membahas sebelum kau membahas Malkisedek kau harus tahu definisi Malkisedek itu siapa? Malkisedek itu Malkisedek itu 1-10 makanya Malkisedek itu adalah Raja Salem Raja Salem kau tahu Raja Salem makanya Bang Gini tadi Umi bilang si Kristen ini selalu mengklaim bahwa Malkisedek itu adalah typonya Yesus bahwa Raja-Raja saja memberikan perpuluhan kepada Yesus kepada Malkisedek katanya coba mikir dong berbicara Malkisedek jangan-jangan dengan otak sedeng begitu loh gini-gini-gini keimaman Yesus itu kan keimaman dari Malkisedek yang disematkan kepada dia saya gak berbicara bahwa si Malkisedek yang diketemuin Abraham itu adalah Yesus jangan salah paham dong kau tahu gak keturunan Yesus dengan Malkisedek itu berbeda? Malkisedek itu putranya Nabi Nuh tahu kau? dari mana? gila tahu aja dia hah keimanan Kristus lebih tinggi memang tapi keimanan lebih pada zaman perjanjian lama Ibrani 5-6 bisa kita lihat bahwasanya Malkisedek itu Raja Salem merujuk kepada imam besar dia menjabat menjabat di situ di masa Abraham yakni Sam putra Nuh sekian terima kasih stay tune ini Raja Salem ya Raja Salem karena begini Raja Salem itu dimana? Yerusalem bukan coba coba orang-orang Kristen selalu dia mengatakan bahwa mereka keturunan dari itu dari Shem nah ini koplaknya mereka itu Shem itu dari mana? gitu kan? Kristen dari mana? mikir dong keturunan Shem itu adalah si Billy orangnya Billy kok nyalahin Bang Billy? gak cahaya dong bukan cahaya kalian yang selalu justru kalian teman-teman Kristen selalu mengklaim bahwa kalian ini adalah keturunan daripada Shem kok malah ke Bang Billy? gimana sih? kami kan mengikuti keimaman Yesus yang didapatkan dari keimaman Melkisedek itu gitu loh nah Coba dibuka Masmur 110 coba Masmur 110 Bill tanya dulu itu tulisannya apa? ya tanya dulu Yesus itu Imam apa Mesias? Yesus itu Imam dan Raja sebentar 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 aku Bang Song saya mau tanya sejak kapan Yesus jadi Imam besar? hmm? Yesus seorang Yesus itu seorang Yahudi loh sejak dengar dulu dengar dulu Song Song dengar dulu dengar dulu karena Yesus bukan orang Yunani aku kasih tau Yesus itu seorang Yahudi orang-orang Yahudi itu sangat kental banget keimanannya tentang Patrialis Nasab itu Patrialis banget harus darah dari ayah sekarang kalau Yesus dikatakan Imam besar dari ayah yang mana? Imam besar itu harus dari mana? seorang Imam itu harus dari mana? dari suku Lewi Yesus bawa Lewi itu dari mamanya bukan dari bapaknya ya begitu pula kenapa orang-orang Yahudi menolak ya kemesiasan Yesus karena orang Yahudi ini Patrialis banget mengenai Nasab Patrialis banget kalau kita baca Matius pasal 1 ya Matius pasal 1 sampai dengan 18 darah Patrialis daripada Dawit itu hanya sampai kepada Yusuf yang menikahi Maria wanita yang mengahirkan Yesus makanya kenapa tertolak karena Yahudi ini Patrialis banget kalau berbicara mengenai Nasab baca Matius ayat 17 Matius pasal 1 ayat 17 sampai kepada Yusuf begitu pun dengan Imam Imam besar itu harus dari suku Lewi harus Patrialis juga gitu loh Song jadi harus paham dulu ya saya sudah paham sekarang gantian Yesus ini dari Yehuda eh berhenti dong Yesus dari Yehuda dia nggak ada keturunan Lewi nggak ada keturunan Imam tetapi janji kepada Daud bahwa keturunannya akan memiliki keturunan Imam juga gimana keturunan aja bisa keturunan Imam coba kita tanya Bang Billy bisa nggak ayo kita baca Masmur 110 apa nubuatan di Masmur 110 ditunjukkan kepada siapa coba Masmur nggak ada nubuatan Masmur 110 coba dibaca dulu Masmur 110 baca dulu Masmur 110 udah tau ya coba dibaca Masmur itu puisi bukan nubuatan 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 kita para nabi ada sumpah loh aku bersumpah loh Tuhan yang bersumpah loh eh 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 jangan begitu Bang B jangan kau menghilangkan kata-kata itu loh Tuhan telah bersumpah gini gini itu Bang Billy kamu mengingkari berarti yang tadi udah gagal ya hikmat itu bukan Yesus ya nggak saya nggak membicarakan tentang itu saya membicarakan tentang Masmur yang hikmat tadi berarti bukan Yesus nggak betul bukan saya nggak membicarakan tentang itu sabar dulu kita selesaikan dulu yang tadi hikmat bukan Yesus betul bukan bukan saya yang berbicara itu saya membicarakan tentang Melki Sedek kamu melarikan ke situ tadi jangan gitu dong kalau bukan kamu membicarakan tentang saya membicarakan saya membicarakan aku akan membicarakan itu tadi song aku akan membicarakan itu tadi song aku akan membicarakan itu tadi song kamu membicarakan tadi song berarti gagal ya iya iya dengar dulu belum belum oke gagal lanjut dong belum ngomong belum dan burung tidur Tadi saya ngomongkan Amsal 30 ayat 4 lalu disebutkan lagi si Kak Michan ini Dia bilang bunda ini Ngomong katanya Disebutkan tentang hokmah ini Hikmat Terus Bang Bil kan ada ngomong ceplos Oh amsal itu gak bisa dipakai Karena amsal itu cuma kita puisi Oh ya sudah kalau gitu batal semua Gak usah dipakai lagi Makanya hikmat disitu kan Bang Bil kan udah bilang Kamu sudah membatalkan Yang saya Kejar 30 Kalau gitu saya kejar 30 30 ayat 4 Kenapa Dengar dulu kenapa tadi kita katakan Bahwa amsal itu adalah hikmat Karena kamu Bukan denger dulu kamu mengatakan Kalau amsal itu adalah nubuatan Sejak kapan amsal itu nubuatan Amsal itu adalah hikmat Saya menanyakan Bang Bil Dengar dulu Ayo langsung Kita kejar dulu pengakuan Bahwa amsal itu bukan berbicara Soalnya Bang Bil Dengar dulu Dengar Kamu yang denger Kamu yang denger dulu ya Gini loh Kita harus setuju dulu Bahwa amsal itu tadi Yang kau tunjukkan Itu bukan merujuk pada Yesus Betul Setuju Saya gak bilang setuju Atau membatalkan Tetapi Berarti gak bisa Gak bisa Selasaikan dulu itu Baru kita ke tempat lain-lain Ayo Ambil Kalau emang itu kepada Yesus Kalau emang itu kepada Yesus Tunjukkan kolerasinya Hikmat itu hubungan dengan Yesus Yang bawa ayat itu adalah Bunda Michan Saya membawa ayat 30 Wah parahnya orang nih Saya membawa 30 Ayat 4 Kau yang bawa itu tadi Tidaknya dong Saya bawa Yang bawa itu Terus diperluas Kamu Kamu mengatakan Bahwa Amsal 30 Ayat 8 Bukan ayat 4 Ayat 8 Ayat 4 Yang saya ngomong Ayat 4 30 Ayat 4 Kamu mengatakan Siapa yang turun ke langit Yang naik ke langit Dengar dulu Kamu mengatakan Itu nomboran Kamu itu mengatakan Itu nomboran Tidak ada Kitab Amsal itu Adalah Kitab Hikmat Bukan nomboran Kalau Yesus Itu baru nomboran Kau itu Tidak paham Maksain kali Yesus Mau jadi Tuhan Lari ke Amsal Bukan Jangan Mengatakan Amsal nomboran Dengar dulu Dengar dulu Kan tadi Saya bawa 30 Ayat 4 Lalu Bunda Arahkan Katanya Amsal itu Tidak bisa digunakan Ya sudah Kita batalin semua Karena Billy Sudah berbicara Bahwa Amsal itu Tidak bisa digunakan Itu hanya kita puisi Tidak bisa Saya lari ke dalam Masmur Eh dengar dulu Tidak bisa digunakan Untuk nomboran Maksudnya Dengarkan dulu Tidak bisa digunakan Untuk nomboran Karena kamu mengatakan Amsal itu adalah nomboran Bang Billy Bang Billy bilang Amsal tidak bisa Dengar dulu Dengar dulu Amsal Dengar Ya hikmat Gak boleh Gak boleh Kamu ngotot Untuk menjadikan Yesus Tuhan Lari ke Amsal Gak boleh Oke saya bertanya Siapa hikmat Di dalam Amsal 30 Ayat 4 itu Coba Gampang Sekarang saya tanya Siapa angin Siapa angin Saya tanya kamu Siapa angin Siapa angin Karena kamu nanya Siapa hikmat Kamu kan nanya Siapa hikmat Sekarang saya tanya Siapa angin Saya gak berbicara Tentang yang dibicarakan Bunda Michan Saya berbicara 30 ayat 4 Siapa nama anaknya Yang itu Ya siapa hikmat Sekarang saya tanya Siapa angin Aduh dengar dulu Bil Gak ada hubungannya Dengan angin Ayat yang saya bawa Bil Jadi ciptaan Tuhan Coba saya buka dulu Saya buka dulu Hikmat adalah ciptaan Tuhan Ya untuk menciptakan bumi ini Makanya dia ada Sebelum dunia ini ada Gitu Nah Kalau dibilang siapa hikmat Itu suatu kebodohan Sama seperti Kalau bertanya Siapa itu angin Gitu loh Hikmat angin Itu ada Ata listrik Itu semuanya Ciptaan Tuhan Makhluk Makhluk gaib Yang kita tidak bisa lihat Tapi kita bisa rasakan Hasilnya Seperti hikmat Ketika sudah Sudah di Sudah jadi Sebenarnya materi Dan ukuran-ukurannya Itu diukur dengan apa Hikmat Hitung-hitungan matematisnya Itu hikmat Ya Apakah hitung-hitungan matematis itu Dari mana asal-usulnya itu Itu semua dari Tuhan Hikmat yang membuat itu semua Dan dengan hikmat itu Kau bertanya Siapa itu hikmat Loh Kan sama dengan siapa itu angin Dengar Dengar Bang Bil Bentar Gantian Ya Saya kan menanyain tentang Oke Bang Bil bilang itu Kitab yang Apa Adalah pengetahuan Dan hikmat Tentang amsal Saya mempertanyakan Siapakah Yang dikatakan dalam Amsal 30 ayat 4 itu Yang dikatakan Yang menciptakan langit Yang dikatakan Naik ke surga Dan turun Turun dan naik Hikmat Lalu yang dikatakan Dengan hikmat itulah Tuhan menciptakan langit Dan bumi ini Duduk Oke Siapa Hikmat memiliki anakkah Siapa nama anaknya Adakah nama tentang Anaknya dia Apakah hikmat itu Beberanak Amsal itu Amsal itu Ada puisi Jadi itu Itu merupakan Apa ya Gambaran Kata-kata indah Rangkaian kata-kata indah Kalau dibilang hikmat Hikmat itu anaknya Siapa yang bisa Bisa banyak Kali-kali yang Anaknya Kali-kali yang Anaknya Tambah-tambah Tambah-tambah Anaknya pengurangan Itu hikmat Berarti anak Di situ Anak-anaknya Anak itu Apa Mempunyai nama Siapakah Namanya Siapa nama Anaknya Itu siapa Cuma sebutkan Siapa nama Anak hikmat Sebentar Diam dulu Diam dulu Kamu Kamu tadi Umi tadi Sudah mengatakan Kalau Yesus Dikatakan anak Allah Cuma Yesus doang Bagaimana dengan Efraim Efraim juga Dikatakan anak Allah Bukan hanya Yesus doang Bagaimana dengan Israel Israel dikatakan Anak sulung Allah Kenapa Kalau kita menjawab Dengar dulu Dengar dulu Bukan saya tanya Bagaimana Kalau kita menjawab Namanya Efraim Atau namanya Israel Atau namanya Yaakub Siap Terus kamu Mau protes lagi Udah jelas Dikatakan Ini adalah hikmat Pertanyaan Bukan merujuk Kepada Seseorang Makanya Kalau itu Catut Satu ayat Tidak Kau baca Dari ayat Pertama Baca Dari ayat Pertama Oke Kamu diam Sekali lagi Umi bacakan Umi bacakan Sekali lagi Kamu diam Dulu Ya Song Dengar Perkataan Perkataan Agur Bin Yake Dengar ya Ini perkataan Perkataan Agur Bin Yake Perkataan Agur Dari Dari Masa Tutur Kata Orang Itu Aku Berlalah Ya Allah Aku Berlalah Sampai Habis Tenagaku Sebab Aku Ini Lebih Bodoh Daripada Orang Lain Pengertian Manusia Tidak Ada Padaku Juga Tidak Kupelajari Hikmat Sehingga Tidak Dapat Kukenal Yang Maha Kudus Siapakah Yang Naik Ke Sorga Lalu Turun Siapakah Yang Telah Mengumpulkan Ujung Bumi Siapa Nama Siapa Namanya Dan Siapa Nama Anaknya Engkau Tentu Tahu Semua Firman Allah Adalah Murni Ia Adalah Perisai Bagi Orang Orang Yang Berlindung Kepadanya Jangan Menambahi Firmannya Supaya Engkau Tidak Ditegurnya Dan Dianggap Pendusta Ini Dari Sini Saja Kamu Sudah Sudah Dianggap Pendusta Karena Kamu Ini Berniat Menyatakan Bahwa Bertanya Si Agur Bin Yake Siapa Yang Menciptakan Itu Bagaimana Cara Menciptakannya Yang Naik Turun Ke Langit Yang Turun Naik Langit Yang Maha Kudus Yang Menciptakan Segalanya Yang Mengenggam Angin Di Dalam Tangannya Itu Berarti Hikmat Itu Berarti Hikmat Itu Ada Itu Itu Enggak Disitu Ditanyakan Saya Masukkan Ini Ini Dengar Saya Amsal Itu Adalah Bagian Dari 5 Kitab Amsal Itu Terbagi Dari 5 Kitab Juga Mencakup Kepada Ayub Masmur Pengkotbah Dan Kidung Agung Jadi Kalau Kau Tanya Kau Tanya Hikmat Itu Apa Sudah Saya Jawab Terus Kehadiran Kebijaksanaan Amsal Itu Tuhan Menguasai Satu Kehadiran Kebijaksanaan Kedua Kekuatan Kebijaksanaan Ketiga Tujuan Kebijaksanaan Dan Ketiga Dan Keempat Persona Kebijaksanaan Yang Kau Tanyakan Itu Apakah Angin Apakah Itu Itu Soong Tidak Saya Ambil Kitab Harus Kau Pahami Dulu Empat Poin Itu Terbagi Dari 5 Kitab Termasuk Ayub Masmur Pengkotbah Dan Dua Dua Hal Aku Mohon Kepadamu Jangan Kau Tolak Sebelum Aku Mati Yakni Jauhkanlah Daripadaku Kecurangan Dan Kebohongan Jangan Berikan Kepadaku Kemiskinan Atau Kekayaan Berikanlah Aku Menikmati Makanan Yang Menjadi Bagianku Supaya Kalau Aku Kenyang Aku Tidak Menyangkalmu Dan Berkata Siapa Tuhan Itu Atau Kalau Aku Miskin Aku Mencuri Dan Mencemarkan Nama Allah Ku Jangan Mencerca Seorang Hamba Pada Tuhannya Supaya Engkau Jangan Ikut Dikutuk Engkau Dan Engkau Dan Engkau Harus Menanggung Kesalahan Itu Ada Keturunan Yang Mengutuki Diam Dulu Ada Keturunan Yang Mengutuki Ayahnya Dan Tidak Memberkati Ibunya Ada Keturunan Yang Menganggap Dirinya Tahir Tetapi Belum Dibasuh Dari Kotorannya Sendiri Ada Giginya Adalah Pedang Dan Gigig Liginya Adalah Pisau Untuk Memakan Habis Dari Bumi Orang-orang Yang Tertindas Orang-orang Yang Miskin Diantara Manusia Si Lintah Mempunyai Dua Anak Perempuan Untukku Dan Untukku Ada Tiga Hal Yang Tidak Tidak Akan Kenyang Ada Empat Hal Yang Tidak Pernah Berkata Cukup Dunia Orang Mati Dan Rahim Yang Mandul Dan Mengolok Ayah Dan Bukan Mendengarkan Ibu Itu Adalah Hikmat Itu Adalah Hikmat Tidak Ada Yesus Memaksakan Bunda Gantian Oke Kita Bilang Hikmat Lalu Kita Baca Amsal 30 Ayat 30 Amsal 33 Juga Tidak Kupelajari Hikmat Nah Tidak Kupelajari Hikmat Sehingga Tidak Dapat Kukenal Yang Hikmat Yang Maha Kudus Ini Berarti Hikmat Juga Kan Pertanyaannya Yang Maha Kudus Itu Siapa Yang Maha Kudus Itu Sang Pencipta Tuhan Allah Juga Tidak Kupelajari Hikmat Sehingga Tidak Kukenal Yang Maha Kudus Siapa Yang Naik Ke Surga Lalu Turun Hikmat Siapa Yang Telah Mengumpulkan Anggit Dalam Gembaga Aman Hikmat Siapa Yang Telah Memungkus Air Dalam Kain Hikmat Siapa Yang Telah Menetapkan Segala Ujung Hikmat Juga Siapa Namanya Hikmat Disana Bukan Kamu Itu Kamu Itu Faham Gak Dengan Isi Kitab Disana Dengar Dulu Disana Si Agur Bin Yake Sedang Bertanya Tidak Ada Disana Dijawab Hikmat Si Si Bunda Ini Menyematkan Ini Kepada Hikmat Makanya Saya Menjabarkannya Dengan Cara Hikmat Saya Tanya Apa Arti Hikmat Itu Nama Manusia Tadi Bunda Berbicara Ayat Tersebut Saya Mau Tanya Hikmat Apa Arti Hikmat Tidak Dengar Dengar Dulu Tadi Bunda Menyematkan Ini Ayat Yang Saya Keluarkan Ini Dengan Menyematkannya Kepada Hikmat Lalu Saya Tanya Nyambung Enggak Nyambung Enggak Ini Hikmat Pertanyaan Saya Apa Arti Hikmat Apa Arti Hikmat Saya Mengatakan Hikmat Ini Adalah Hikmat Bukan Membuatan Hikmat Apa Arti Kata Hikmat Kamu Buka KBBI Dulu Apa Hikmat Dengan Hikmat Kita Menjabarkan Ayat Ini Coba Gimana Caranya Gimana Apa Hikmat 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 Rungkat Rungkat Makanya Dicep Layarnya Dicep Ya Guys Aduh Lagi Serunya Tua Aduh Ada Ada Hikmat 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 Berani Lagi Nggak Dia Naik Bagus Itu kan Perikopnya Udah Jelas Sangat Jelas Sekali Betul Coba Di ayat 8 Itu Sudah Jelas Itu Makna Hikmat Jadi Mungkin Dia Berpikir Hikmat Itu Nama Orang Nanti Mau di Yesus Lagi Iya Dia Maksa Supaya Yang dimaksud Di sana Adalah Yesus Karena Tadi Dia Udah Kadong Berbicara Membuatan Gitu Saya Ingin Dengan Hikmat Mengetahui Tulisan Amsal 30 Ini Baiklah Kita Saya Tanya Jangan Dulu Ngoce Kamu Cari Dulu Di KBBI Apa Pengertian Daripada Hikmat Bukan Saya Enggak Berbicara Cari Dulu Ini Amsal Berbicara Tentang Hikmat Ibu Kan Bilang Amsal Berbicara Tentang Hikmat Oke Sekarang Hikmat Yang Bagaimana Ayat Tersebut Makanya Kau Cari Dulu Di KBBI Apa Makna Kata Hikmat Cari Dulu Di KBBI Bukan Maksud Ayat Ini Saya Minta Kamu Saya Minta Kamu Dengar Solong Saya Minta Kamu Cari Dulu Makna Kata Hikmat Di Dalam KBBI Hikmat Itu Bukan Bukan Si Ujang Hikmat Ya Iya Bunda Gini Bunda Saya Mau Tahu Ini Arti Kata Amsal 30 Ayat 4 Ini Ditujukan Kepada Siapa Dengan Hikmat Kita Mau Mencari Tahu Dengan Hikmat Amsal Ini Ditulis Saya Mau Tahu Mengertiannya Menurut Bunda Mican Siapa Tadi Menurut Bunda Mican Itu Adalah Hikmat Lalu Saya Cocok Dengan Hikmat Dengar 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 Jangan Jangan Memaksakan Bang Glenn Dimute Bang Glenn Bang Dimute Sebentar Bang Glenn Dimute Rame Kali Jadi Kamu Harus Tahu Kitab Amsal Itu Kitab Hikmat Hikmat Itu Artinya Apa Bukan Merujuk Kepada Seseorang Tetapi Itu Adalah Menjelaskan Tentang Penciptaan Hikmat Atau Hikmah Dengar Dengar Dulu Dengar Dulu Dengar Dulu Pada saat Salomo Mengatakan Aku ada Sebelum Dunia Ini Dijadikan Apakah Artinya Salomo Ini Sudah Ada Duluan Sebelum Dunia Ini Diciptakan Tapi Itu Sebuah Hikmat Dengar Dulu Dengar Dulu Kamu Jangan Ngotot Kalau Itu Untuk Yesus Sudah Jelas Di dalam Amsal 8 Dikatakan Bahwa Tulisan Tulisan Salomo Di Amsal Itu Adalah Tentang Hikmat Bukan Tentang Berbicara Siapa Orangnya Kamu Bertanya Siapa Yang Dimaksud Namanya Siapa Itu Kan Bahlul Namanya Terlalu Memaksakan Kalau Salomo Itu Kamu Inginnya Salomo Itu Adalah Membuatan Untuk Yesus Coba Baca Kamu Di Amsal 8 Silahkan Umi Aja Yang Islam Umi Aja Dengar Dulu Makanya Kalau Tidak Faham Makna Hikmat Kau Baca Dulu Di Dalam KBBI Baca Dulu Baca Dulu Susah Kali Kau Itu Dikasih Tahu Hikmat Itu Dengan Kebodohan Saya Saya Ingin Mengetahui Makanya Supaya Kamu Tidak Bodoh Hikmat Itu Dalam KBB Itu Bukan Kata Benda Kata Sifat Iya Ini Ini Pengennya Berbicara Hikmat Itu Merujuk Kepada Kata Benda Kepada Seorang Yang Namanya Yesus Nenek Lu Kiper U Iya Saya Nanyakan Bunda Ayat Amsal Ayat 33 Pertama Saya Tanya Yang Maha Kudus Apa Katanya Tuhan Siapa Yang Naik Ke Surga Dan Turun Saya Tanya Di sini Akan Memaksakan Kalau Hikmat Itu Merujuk Kepada Benda Si Amsal Amsal Ini Hikmat Si Amsal Ini Hikmat Bukan Nama Seseorang Bukan Merujuk Kepada Siapa Lu Maunya Yang Dimaksud Dengan Apa Yang Ditulis Di Dalam Amsal Tentang Hikmat Itu Merujuk Kepada Seseorang Seseorang Tidak Bukan Saya Tidak Saya Menanyakan Itu Yang Mengeluarkan Ayat Tersebut Saya Menanyakan Amsal 30 Ayat 4 Hikmat Dongo Itu Hikmat Berapa Kali Kita Jabarkan Sekarang Kita Bahas Apa Makna Hikmat Jangan Jangan Mura Mura Bego Beneran Gini Saya Dengan Kebodohan Saya Saya Tanya Saya Ingin Mengetahui Apa Saya Ingin Mengetahui Amsal 30 Ayat Tiga Ini Coba Saya Tanya Yang Maha Kudus Siapa Yang Maha Kudus Jelas Allah Dia Lalu Ayat Keempat Dikatakan Siapa Yang Naik Ke Surga Lalu Turun Allah Itu Lalu Ditanyakan Lagi Siapa Yang Telah Mengumpul Tengangin Dalam Genggamannya Allah Kenapa Siapa Yang Telah Memungkus Air Dengan Kain Allah Kenapa Siapa Yang Telah Menetapkan Segala Ujung Bumi Allah Kenapa Siapa Namanya Dan Siapa Nama Anaknya Ayo Namanya Allah Anaknya Banyak Semua Yang Didekatkan Kepada Allah Itulah Yang Dikatakan Anak Allah Kenapa Eh Eh Kok Ketawa Eh Kok Ketawa Siapa Nama Anaknya Siapa Anak Anaknya Disitu Dikatakan Kita Kita Mulai Oke Bunda Sebentar Sekarang Saya Tanya Dulu Kamu Adi Kata Anak Allah Itu Alegoris Atau Arafiah Jangan Ketawa Kau Saya Tanya Saya Tanya Makanya 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 Dengar Dulu Kamu Mengatakan Siapa Namanya Kamu Maunya Yesus Kan Bagaimana Kalau Saya Sebut Efraim Karena Efraim Juga Dikatakan Anak Allah Bagaimana Kalau Saya Katakan Dia Adalah Israel Apakah Efraim Sebentar Sebentar Dulu Yang Naik Ke Sorga Eh Goblok Nih Orang Bentar Bang Tolong Di Mute Bang Mutuk Bang Itunya Bang Tadi Yang Dikatakan Yang Naik Dan Turun Ke Sorga Siapa Allah Anak Siapa Yang Lu Tanyain Anaknya Bukan Yang Naik Turun Ke Surga Yang Naik Turun Ke Surga Itu Sudah Jelas Allah Yang Kamu Tanyakan Anaknya Siapa Nama Anaknya Kan Betul Nggak On Sekarang Kita Cari Tahu Yang Dimaksud Dengan Anak Allah Apakah Itu Maknanya Alegoris Atau Arafiyah Kalau Kamu Mengatakan Arafiyah Artinya Kamu Akan Mengatakan Bahwa Allah Ini Brojulin Anak Bahwa Allah Ini Bergender Tapi Kamu Ingat Diam Dulu Diam Dulu Anak Jikalau Dia Tidak Mempunyai Istri Ayo Saya Tanya Itu Ada Dihah Tidak Mungkin Makanya Tidak Mungkin Tidak Mungkin Eh Goblok Ini Ya Makanya Nah Itu Itu Kamu Tahu Itu Kamu Tahu Dengar Dengar Dulu Dengar 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 Dulu Lama 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 Ini Si Monyet Menghujat Eh Monyet 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 Dengar Dengar Dulu Eh Monyet Dengar Dengar Dulu Anak Tanpa Ada Istri Lama Lama Ini Ini Orang Sudah Gabrul Malah Menghujat Goblok Ini Orang Gak Bisa Diskusi Bentar Bang Jeru Bentar Bang Jeru Ini Sudah Sudah Sebentar Rumi Ini Kebiasaan Kalau Kalau Sudah Kurang Minim 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 Literati Kalau Kalau Ini Warna Warna Hasmu Sebentar Warna Hasmu Warna Hasmu Itu Saya Perhatikan Kalau Kau Minim Literatur Minim Literatur Gak Bisa Jawab Mau Turun Malu Lantas Kau Menghujat Maksud Apa Kau Bilang Allah Itu Makanya Udah Jelas Tunjukkan Dalilnya Di dalam Al-Quran Makanya Jelas Gini Bang Jiru Bentar Bang Jiru Makanya Jelas Di dalam Al-Quran Allah Itu Tidak Beranak Tapi Kamu Akan Menjadikan Allah Itu Beranak Saya Tanya Kamu Saya Tanya Kamu Saya Tanya Kamu Dulu Biar Kamu Pintar Pada Saat Saya Berbicara Anak Kunci Apakah Kunci Itu Mempunyai Anak Pada Saat Saya Bertanya Anak Sungai Apakah Sungai Mempunyai Anak Pada Saat Saya Bertanya Anak Tangga Apakah Tangga Mempunyai Anak Artinya Pada Saat Dikatakan Anak Allah Bukan Artinya Allah Mempunyai Anak Begitu Gunakan Otak Kau 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 Masih Punya Otak Kau Mau Memaksakan Amsal Itu Adalah Membuatan Untuk Yesus Berak Sona Lu Gepeng Udah Udah Yesaya Tertolak Udah Amsal Tertolak Lu Mau Menghina Al-Quran Begitu Nah Bukan Membatasi Pada Faktanya Amsal Itu Adalah Hikmat Hikmat Itu Apa Penjelasan Bukan Merujuk Kepada Membawa Bukan Merujuk Kepada Suatu Benda Begok Kau Itu Memang Di dalam Al-Quran Memang Di dalam Al-Quran Dikatakan Allah Tidak Beranak Surat Al-Ikhlas Sudah Jelas Menyatakan Bahwa Allah Tidak Beranak Di situ Perkataan Allah Tidak Turun Kau Turun Kau Udah Bambini Turun Aja Orang Sudah Tidak Membutakan Eh Jantung Ini Ini Sih Ini Orang Stress Ini Orang Stress Itu Loh Loh Selalu Ngertiin Menurut Pemahaman Lu Yang Bego Dan Sempit Tentang Al-Quran Baru Asumsi Muhammad Hanya Suruh Menurut Udah Pernah Dibahas Itu Udah Pernah Udah Pernah Dibahas Udah 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 Dibahas Udah Mencret Udah 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 Si Ini Kayak Si Wahyu Ilahi Turun Aja Lengap Ini Penghujian Tulen Ini Penghujian Tulen Ini Turun Turun Tunggu Sebelum Sebelum Diturunkan Sebelum Diturunkan Maki Dulu Ya Sebetulkan Maki Dulu Ya Ini Eh Bangsat Baby Eh Gini Kau itu Kristen Ya Kristen Diajarin Hikmat Pengetahuan Kebijaksanaan Tidak ada Hikmat Jadi Penghati Orang Goblok Lu Lu Kesehatan Apaan Kayak Gitu Tolol Kau Mau Membodoh Dirimu Sendiri Untuk Doktrin Tolol Kau Ya Gue Malu Punya Kristen Bodoh Kau Betul Tolol Kau Saya Dari Sekolah Minggu Diam Kau Babi Dari Sekolah Minggu Saya Sampai Kuliah Hikmat Tetap Pengetahuan Kebijaksanaan Bukan Ganti Kata Ganti Orang Jadi Jangan Pegu Kau Apa Kau Babi Kau Babi Kau Babi Kau Memang Sok Bodoh Pengen Pengen Bersilang Tapi Bodoh Tolol Kau Emang Dari Dulu Tolol Kau Penghujat Memang Tadi Diabkan Berubah Tidak Nanti Kalau Saya Bahas Ini Secara Khusus Lewat Semua Sources Atau Sumber Sumber Dari Para Faham Atau Para Ulama Yahudi Soal Apa Apakah Ini Hikmat Yang Ada Di Dalam Amsal 30 Ini Yang Pasti Hikmat Itu Adalah Kata Terlalu Memaksakan Sudah Jelas Di sana Hikmat Terlalu Memaksakan Dia Tanya Siapa Yang Naik Turun Ke Bumi Ya Dia Tanya Semua Kekuasaan Allah Dia Tanyakan Lalu